Kita beralih ke Ketapang, Pemirsa Bupati Ketapang Martin Rantan bersama Forkopimda meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir, Selatan Rabu lalu. Selain memonitoring, pihaknya juga akan melakukan evaluasi guna penanganan dan pengendalian karhutlah di wilayah Kabupaten Ketapang ke depan. Selain melalui jalur darat, Bupati Ketapang Martin Rantan juga meninjau melalui udara, lokasi kebakaran lahan yang terjadi di desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir, Selatan Rabu lalu. Peninjauan ini guna memonitoring kebakaran lahan yang masih terjadi hingga saat ini, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi guna penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ketapang. Martin terus menghimbau agar masyarakat maupun pihak perusahaan tak membakar lahan dengan sengaja, sehingga peristiwa karhutlah tidak terjadi lagi. Ia juga menegaskan bahwa jika masih dilakukan tentu akan ada sanksinya. Martin Rantan juga berterima kasih dan mengapresiasi upaya maksimal yang dilakukan Satgas Karhutlah, serta seluruh pihak lainnya yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Kota Ketapang, Rere Pond TV memberitakan.